Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Edisi kali ini saya ingin membahas soal generasi micin. Soalnya di kolom-kolom komen itu saya banyak menemukan apa sih generasi micin. Saya juga tidak mengerti apa maksudnya generasi micin. Oh, ternyata setelah saya selidiki, saya baru tahu. Nah, sekarang itu berarti ciri-ciri orang-orang generasi millennial. Atau mereka-mereka generasi Y. Nah, sekarang topik saya adalah, apakah kids jaman now sama dengan generasi micin? Ahaha, saya ketawa banget mau membahas masalah generasi micin ini. Saya tertawa, saya bingung apa sih maksudnya generasi micin. Oh, saya baru paham. Ternyata banyak anak-anak jaman sekarang ini suka sensitif, suka baper, dan suka enggak nyambung di social media. Cek punya cek karena terlalu banyak makan vetsin. Terlalu banyak makan micin. Ya, saya paham. Memang terus terang Indonesia ini kalau soal gisi itu memang masih bermasalah ya. Kita banyak temukan di sekolah-sekolah SD gitu ya. Anda perhatikan jajat-jajatnya anak SD itu apa sih? Ya, pentol, ya, cilok. Mohon maaf loh ya, yang jual cilok ya. Saya bukan hari ini mau menghantam profesi Anda. Itu kan cuma tepung sama vetsin. Tepung sama vetsin. Kemudian, makanan gorengan, itu semuanya vetsin. Karena rasanya sedap dan murah. Dan itu memang tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk otak. Sehingga Anda jarang konsumsi yang namanya nutrisi dan vitamin. Sehingga mungkin Anda menjadi seringkali kalau kita pakai bahasa yang terlalu intellect, Anda sehingga enggak nyambung. Nah, ini yang dimasuk dengan generasi micin. Dan kenapa di generasi sekarang ini semakin lama semakin banyak? Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu. Saya sudah pernah bahas ya. Kenapa di generasi X, Y, dan Z ini, dan ada generasi boomer, ada 4 generasi yang masih hidup di zaman sekarang. Generasi X itu adalah orang yang lahir antara tahun 60 sampai 80. Generasi Y ini adalah orang yang lahir tahun 81 sampai 94. Dan generasi Z ini adalah orang yang lahir tahun 95 ke atas sampai dengan sekarang. Sekarang saya akan membahas tentang lebih fokus pada generasi Y dan Z. Dan penonton channel YouTube saya ini paling banyak generasi Y dan Z. Anda-anda sekarang yang masih berusia 18 sampai 40 tahun ini paling banyak. Nah, oke. Ciri-ciri orang generasi Y dan Z. Ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama itu suka cari perhatian di sosmed. Jadi karena Anda itu sedang ngapain. Jadi kalau satu hari enggak upload itu enggak enak. Enggak upload Instagram enggak enak. Enggak upload Facebook itu enggak enak. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang kelahiran di generasi Y. Generasi millennial. Yang kedua adalah orang-orang di generasi Y ini cenderungnya itu orangnya spiritualis. Bisa dinasehati, bisa mendengarkan arahan, tetapi tidak religius. Apa maksudnya spiritualis tidak religius? Generasi Y itu banyak Y-nya. W-H-Y bertanya. Kenapa saya harus membayang? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus baca kitab suci contohnya? Nah, ini yang mereka banyak bertanya. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi X itu enggak seperti itu. Generasi X itu orang-orang yang, atau bahkan generasi baby boomer, mereka itu cenderung kalau mendapatkan arahan dari orang tua, mereka akan patuh dan tunduk. Mereka tidak akan banyak bertanya. Karena mereka takut. Dan mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip norma-norma yang dilakukan di dalam keluarga. Tetapi generasi zaman sekarang tidak. Dan generasi yang ketiga sekarang, generasi Y ini mudah sensitif. Kalau seandainya Anda Facebook, Anda di-stalking sama orang tua Anda, ditonton. Mama ngapain sih? Kok lihat-lihat Facebook saya terus? Saya merasa terganggu tahu. Nah, sekarang ini kan seperti itu zaman. Terus kemudian berikutnya lagi, kalau misalkan belajar itu harus sambil nonton, sambil denger musik. Kalau enggak denger musik itu kayaknya enggak tenang. Padahal zaman generasi X itu generasi saya. Saya kalau denger musik, saya tambah enggak bisa masuk pelajarannya. Saya tambah bingung. Tapi generasi sekarang, sambil nonton TV, sambil main gitar, baru bisa, wow, ini generasi yang sangat berbeda. Kemudian generasi penakut, generasi sekarang ini. Jadi cenderung tidak berani berhadapan dengan manusia secara tatap wajah langsung. Tapi beraninya di sosmed. Kalau ngomong di sosmed itu pedesnya minta ampun. Tapi waktu berhadapan-hadapan, menjadi manusia yang penakut. Enggak segala waktu dia di sosmed. Ini generasinya semakin banyak zaman sekarang. Nah, nanti saya amati kenapa itu terjadi masalah ini. Dan akhirnya generasi millennial ini, Y dan Z ini, suka cari perhatian di sosial media. Bahkan harus terlihat kaya, terlihat keren, supaya diakui. Dan cara berkomunikasi itu sudah berbeda. Nanti saya akan sampaikan apa perbedaannya. Dan perbedaan yang paling mencolok, disini saya sudah temukan ada 6 perbedaan yang paling mencolok. Antara generasi Y, Z ini dengan generasi X. Nah, kita lihat ya. Perbedaan yang pertama, kalau generasi Y dan Z ini tidak tahan banting. Orangnya itu tidak konsisten dan mudah bosan. Kenapa? Nah, saya ambil satu contoh, seperti kalau zaman dulu kita telepon. Kalau orang generasi X dan baby boomer, itu kalau telepon itu seperti ini. Saya lagi telepon sama teman saya. Teleponnya itu seperti ini tangannya. Tapi generasi Y dan Z itu seperti ini. Saya lagi telepon. Ya, kenapa? Karena sekarang Android itu kan tidak ada yang modelnya seperti gagang telepon. Kalau zaman dulu itu gagang telepon seperti ini. Dan telepon itu diputar seperti ini. Angka 7, angka 9, angka 9. Nah, Anda bisa lihat ini gambarnya. Telepon zaman dahulu. Anda tanya orang tua Anda, telepon zaman dulu seperti itu. Kalau bahkan dulu harus mengalami yang namanya interlokal. Kalau Anda misalkan dari Jakarta, 021. Mau telepon ke Surabaya, 031. Harus tekan dulu 031 atau kalau tidak harus telepon operator. Tolong saya mau interlokal ke Surabaya. Nah, itu zaman dahulu sehingga mereka lebih sabar. Nah, tapi zaman sekarang Anda tinggal angkat WA call. Anda tinggal telepon line. Seketika Anda mau telepon ke seluruh penjuru dunia sampai di pedalaman hutan. Asal ada channel internet di Nigeria contohnya. Bisa nyambung. Bahkan bisa face to face seperti ini. Wow, Anda perhatikan. Gimana zaman dahulu tidak lebih sabar? Gimana zaman generasi X orangnya tidak lebih tabah? Karena mereka untuk telepon saja penuh perjuangan. Sedangkan zaman sekarang, asal ada koneksi internet, Anda sudah mudah bosan. Nah, ini perbedaan perilaku antara generasi Y dan Z. Yang kedua, generasi ini adalah karena terlalu banyak pilihan sehingga mudah bosan. Yang lain tadi tidak adaan banting. Sedangkan generasi X dan sebelumnya, itu sisi positifnya adalah meskipun mereka bosan, mereka harus dijalani. Karena mereka tidak ada pilihan. Contohnya adalah mengetik. Anda tahu mengetik. Kalau zaman dahulu, mengetik itu pakai mesin ketik. Pakai sebelah jari. Kalau seandainya satu saja salah, itu satu ketikan, itu harus diganti semuanya satu kertas. Saya ulangi ya. Dan Anda tidak temukan zaman sekarang. Anda mungkin generasi millennial atau generasi micin ini, Anda mendengarkan, Wow, kok bisa seperti ini? Anda jangan tersinggung ya. Saya tidak mengatakan generasi millennial ini pasti generasi micin. Enggak. Banyak kok generasi millennial yang bagus. Nah, generasi micin ini orang-orang yang sensitif aja. Yang tidak nyambung aja. Tapi, kenapa Anda bisa mengalami seperti ini? Jawabannya itu cuma satu. Karena Anda tidak mengalami apa yang dialami oleh generasi sebelumnya. Karena mengetik aja butuh perjuangan. Salah, sudah tiga perempat, Anda harus mengganti semuanya, ngetik lagi dari awal. Pusing deh. Itu zaman saya dahulu. Zaman sekarang, Anda tinggal copy paste, tinggal dial, Anda tinggal ganti lagi. Mudah sekali. Itu adalah sebab kenapa generasi sebelumnya itu lebih sabar. Nah, yang ketiga, Anda menyukai suasana kerja yang santai. Karena zaman sekarang itu yang penting ada CCTV, ada internet. Anda sudah bisa pantau pekerjaan dengan sangat mudah kapanpun. Dan Anda tidak mau terlihat formil. Ah, saya tidak mau deh kalau pakaian formil kayak om-om aja. Saya ngapain gitu. Nah, padahal zaman sekarang banyak miliarder-miliarder generasi zaman sekarang. Mereka penampilannya santai. Mereka bisa kerjakan usaha dimanapun. Asal ada koneksi internet, mereka bisa lakukan. Sedangkan generasi sebelumnya tidak bisa. Pakaian harus kerja, harus formal, harus disiplin di kantor seperti ini. Karena memang kondisi dan keadaan memang saat itu. Dan bisa Anda bayangkan ya, zaman itu. Anda salah telepon aja. Kalau zaman dulu saya masih ingat, Waktu saya kecil itu, kita harus telepon di Warnet namanya. Sekarang Warnet kan internet Anda mungkin browsing. Tapi kalau dulu Warnet itu cuma melayani telepon interlokal. Kalau seandainya kita bicara itu tidak efektif, itu argonya jalan terus. Dan itu mahal sekali. Saya masih ingat, zaman saya dahulu, saya harus telepon ke Gorontalo. Gorontalo itu Sulawesi di daerah utara sana. Di Gorontalo, saya telepon, itu dalam waktu 1 menit itu 2 ribu rupiah. Iya kan? 1-2 menit 4 ribu rupiah. Jadi telepon 5 menit 10 ribu rupiah. Wow, itu zaman itu mahal sekali. Itu zaman berapa ya? Hampir 15 tahun yang lalu. Itu mahal sekali. Zaman sekarang, Anda mau telepon pakai data sepuasnya bisa. Sehingga kita sangat menghargai pembicaraan. Mana bisa anak zaman sekarang itu telepon, WA call itu bisa sambil jam-jaman. Zaman dahulu itu biaya bisa bengkak, itu bisa beli handphone baru zaman sekarang. Nah, cara berkomunikasi pun sudah sangat berbeda. Cara suasana kerja pun juga sangat berbeda. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat, Anda tidak menemukan jati diri Anda. Kenapa? Karena Anda selalu melihat kehidupan orang lain. Anda selalu stalking kehidupan orang lain. Anda selalu lihat Instagramnya selebritis. Sehingga Anda ingin menjadi seolah-olah seperti dia. Penampilan Anda seperti kayak dia. Kemudian cara Anda bicara seperti kayak dia. Kemudian Anda seolah-olah tidak menjadi diri Anda. Ya kan? Kan lucu banget gitu loh. Jadilah diri Anda. Kenapa terjadi orang lain? Kalau misalkan logat Anda bahasa Jawa medok gitu. Ya udah ya medok, ya medok lah. Ngapain Anda harus ditirukan logat kayak bule, ar, ar, seperti itu. Ngapain gitu loh? Kan jadinya lucu menurut saya. Biarlah Anda menjadi diri Anda. Anda tahu tukul arwana? Ya kan? Justru dia dengan kemedokannya, dia berhasil sukses. Coba kalau tukul di ar-ar kan jadi nggak lucu gitu loh. Ya kan? Justru dia dengan gaya keluguhannya, menampilkan diri apa adanya itu malah berhasil. Jadi Anda nggak usah malu. Ngapain Anda harus malu? Jadilah diri Anda. Generasi millennial ini aneh banget deh. Selalu ingin jadi orang lain. Please. Ya menurut saya jadilah diri Anda sendiri. Sedangkan kalau zaman dahulu, generasi X dan baby boomer mereka nggak bisa ekspresikan. Mereka mau ekspresikan di mana? Zaman dulu kalau mereka masuk koran itu udah bangganya minta ampun. Ya kan? Zaman sekarang setiap orang punya koran. Setiap orang punya newspaper. Maksudnya korannya apa? Social media. Ya kan? Setiap orang punya media pribadi. Bebas mengekspresikan apapun. Kalau berita Anda bagus, Anda akan di-share banyak orang. Kalau zaman dahulu, gue udah keren masuk televisi. Gue udah keren masuk majalah. Nah itu zaman dahulu. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Itulah sebab mereka menjadi dirinya mereka sendiri. Dan yang kelima adalah generasi sekarang mungkin lebih positifnya adalah lebih open minded. Nah ini sisi positifnya generasi. Lebih open minded. Lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Dan Anda jangan marah-marah. Nah ini kelemahannya generasi X dan. Anda jangan marah-marah sama orang tua Anda. Kalau ngajarin SMS aja udah setengah mati. Ngajarin WA aja setengah mati. Orang tua Anda masih pengen telepon. Tapi Anda ngajarin. Ma, please deh. Bu, please deh. Pakai WA. WA itu apa? Itu merek makanan jenis apa? Senek dari apa? Anda jangan capek. Dan Anda harus bersabar dengan kalau ngajarin ibu Anda atau orang tua Anda. Ayah Anda masalah teknologi. Karena mereka tidak hidup di zaman itu. Jadi please Anda harus bersabar. Adik-adik yang mendengarkan channel ini. Tadi Anda kan melihat kelemahan Anda. Sekarang Anda harus lihat kelebihan Anda. Karena Anda sudah lahir pun sudah akrab dengan teknologi. Anda bahkan sekarang anak usia 4 tahun pun sudah punya Facebook. Kacau gak? Kok bisa? Usia 4 tahun punya Facebook yang buatin orang tuanya. Sudah punya email gitu. Kok bisa? Jadi ya zaman sekarang itu sudah serba adaptasi dengan teknologi. Dan yang keenam, akrab dengan penggunaan media teknologi dan digital. Jadi Anda harus, kalau mungkin zaman generasi X, mereka masih nyebarin cari brosur. Mau cetak brosur dulu. Zaman sekarang, semua serba digital. Brosurnya, ngapain brosur? Lebih cantik dikirim lewat WA. Enggak perlu dicetak juga gak apa-apa. Tapi mereka harus cetak brosur, cetak ini, cetak itu. Karena mereka hidup di zaman itu. Dan Anda gak bisa salahkan. Dan jangan salahkan kalau mereka mengetiknya lambat. Anda mengetiknya bisa tanpa melihat. Anda gak bisa menyamaratakan. Karena mereka hidup di zaman yang serba lambat. Oleh sebab itu, mereka lebih sabar. Itu Anda harus belajar kelebihan mereka. Tetapi bagi Anda generasi X yang nonton channel saya ini, Anda jangan mencari pembenaran diri. Aduh, saya lebih sabar. Tapi Anda lebih lambat. Anda harus belajar sama generasi millennial. Kalau Anda mau lebih cepat, Anda harus belajar dengan mereka. Itulah kelebihan mereka. Jadi Anda jangan mengatakan mereka itu orang gak punya pekerjaan, pekerjaan yang main game melulu, chatting melulu. Kadang-kadang mereka bisa dapat ide sesuatu dari chatting. So please, Anda yang generasi millennial, saya bela Anda sekarang. Generasi X, saya nasihati Anda sekarang. Anda yang sekarang usianya 35-40 ke atas, please deh. Anda harus adaptasi dengan metode sekarang. Anda harus adaptasi dengan orang-orang zaman sekarang. Dengan kids zaman now. Dengan anak zaman now. Ya kan? Anda harus adaptasi dengan generasi yang katanya Anda ini generasi micin ini. Gak selalu. Mereka itu punya kelebihan yang harus bisa Anda pelajari. Jadi bagaimana mengkomprehensikan atau menggabungkan generasi X, Y, dan Z ini hanya dengan satu. Komunikasi. Udah, itu pesan saya. Dan yang kedua, adaptasi. Yang tua adaptasi, yang muda juga adaptasi. Yang muda adaptasi dengan generasi X, yang X generasi dengan generasi Y dan Z. Y dan Z lebih sabar, generasi X harus belajar adaptasi dengan teknologi zaman sekarang. Oke? Nah, semoga pembahasan saya ini bisa membuat Anda lebih sadar, lebih terbuka. Bahwa memang generasi millennial tidak selalu generasi micin. Banyak kok generasi X juga generasi micin juga. Menurut saya banyak makan micin juga. Kenapa? Karena tidak mau adaptasi, jadinya keras kepala. Merasa diri paling benar generasi X. Enggak juga. Ya, sama-sama terbuka, sama-sama paham. Akhirnya terjalin komunikasi dengan baik. Niscaya generasi ini akan terjadi hubungan komunikasi yang sangat bagus. X, Y, dan Z ini akan menjadi generasi yang sangat luar biasa. Demikian video saya kali ini. Sahabat entrepreneur, jangan lupa klik like. Berikan komentar positif Anda. Dan jangan lupa subscribe. Dan semoga saya, meskipun saya generasi X, saya selalu mau beradaptasi dengan generasi Y dan Z. Jangan lupa ada lonceng, tekan, dan ada dua video. Silahkan berbagi kepada teman-teman Anda. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.